. Mendengar Ningki secara pribadi mengakui bahwa pil peningkat ajaib ini telah mencapai kualitas tingkat 3, wajah semua orang langsung berubah drastis. Terutama Bai Cheng dan dua lainnya. Kota Daan hanyalah sebuah kota kecil di dinasti langit Gerbang Rusa. Jika bukan karena platform abadi tersembunyi adalah lokasi yang paling cocok untuk susunan teleportasi, populasi kota Daan akan berkurang sebesar 90 persen. Kota kecil seperti ini, jangan bicara tentang mereka, bahkan jika itu adalah pengawas aliansi alkemis di sini, penguasa alkimia tua itu, dia juga tidak akan bisa menyempurnakan pil peningkat Dharma tingkat ketiga. Ada sedikit kegembiraan di mata Chen Yuan Hao. Jika Ningki hanya bisa menyempurnakan pil peningkat Dharma tingkat 2, bahkan jika dia baru saja menyerang, itu tidak akan menjadi masalah besar. Bagaimanapun, Ningki lahir di benua Azure Dragon. Aliansi alkemis tidak akan membiarkan dia, Kapten Tim Inspeksi 3, menderita kerugian di tangan orang luar. Tapi Ningki tahu cara menyempurnakan pil peningkat alam tahap ketiga. Ini sangat berbeda. Jika dia bergerak lebih awal, dia mungkin akan membentuk permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan Ningki, dan bahkan alchemis sovereign tidak akan bisa membantunya. Pelayan itu gemetar saat dia melihat pil peningkatan Dharma level 3 di tangan Ningki. Pikirannya sudah dipenuhi dengan banyak kemungkinan tentang apa yang akan terjadi padanya. Kau menyerahkan orang ini kepadaku. Ningki melemparkan pil penguat Dharma ke Bai Cheng dan memandang pelayan itu. Bai Cheng mengambil ramuan itu dan memeriksanya dengan cermat. Dia mengangguk pada Mo Yu dan Lingfei, lalu berkata pada Ningki, Ini memang ramuan peningkat Dharma tahap ketiga. Kami menepati kata-kata kami. Kami serahkan orang ini padamu. Ningki tersenyum, tapi sebelum dia bisa bergerak, pelayan itu sudah berlutut di depan Ningki dengan bunyi gedebuk dan memohon belas kasihan sambil menangis dengan sedihnya. Senior, senior, orang rendahan ini punya mata tapi tidak bisa melihat. Mohon maafkan aku, senior, demi ketidakkegoisan mutlak orang rendahan ini, tolong biarkan orang rendahan ini pergi. Penjaga toko kedai teh berdiri di kejauhan dan memperhatikan dengan dingin. Untuk bisa membuka kedai teh di sini, bagaimana mungkin dia tidak tahu harus berbuat apa. Sejak awal, dia tidak memilih untuk terlibat dalam kekacauan ini. Jika Ningki benar-benar menyelundupkan pil, aliansi alkemis secara alami akan menanganinya. Jika tidak, maka pelayan ini harus membayar harga atas kesombongannya. Aku bisa menghemat gaji bulan ini. Bibir penjaga toko membentuk senyuman tipis saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika kamu benar-benar melakukan ini untuk umum, aku tidak bermaksud mempersulitmu. Ningki tersenyum. Mata pelayan itu menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Saat dia hendak terus berdali, dia melihat lapak tangan Ningki terbanting ke arah kepalanya. Itu sangat cepat. Engah. Penglihatan Xiao R menjadi hitam dan dia tidak dapat melihat apapun. Namun, dia bisa mendengar kata-kata terakhirnya di dunia ini. Sayangnya, kamu punya motif egois, jadi kamu pantas mati. Si kecil bodoh, yang kepalanya membentur dadanya, perlahan terjatuh ke samping, tidak bernapas lagi. Ketika Chen Yuanhou melihat ini, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Namun, ekspresinya sangat acuh-ta'acuh. Ningki telah menunjukkan kemampuan alkimianya. Tidak ada alasan baginya untuk menyinggung Ningki hanya sebagai pelayan Dou dan Re'alem. Bagaimana aku harus memanggilmu? Namaku Bai Cheng, dan keduanya adalah teman baikku, Mo Yu dan Ling Fei. Mereka berdua adalah leluhur pil dari aliansi alkemis di sini. Bai Cheng bahkan tidak melihat mayat pelayan itu. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum pada Ningki. Salam, nama saya Ning Bei Xuan. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Bai Cheng memegang pil peningkatan Dharma Peringkat 3 dan tersenyum. Saudara Bei Xuan, ini pertama kalinya kamu ke sini. Mengapa kamu tidak mengikuti kami ke aliansi alkemis sebagai tamu? Setelah jeda, Bai Cheng tersenyum lagi. Teh di sana jauh lebih enak daripada di sini. Hanya alkemis yang bisa meminumnya. Mata Li Kunshin berbinar. Jelas sekali bahwa pihak lain berniat merekrut Ningki. Jika mereka bisa bergabung dengan Alkemis Alliance, mereka berdua akan memiliki pendukung di seluruh daratan tengah. Sembilan pembuluh darah obat mujarab yang hebat dan 33 dewa yang sempurna. Inilah kekuatan aliansi alkemis. Itu adalah kekuatan yang menakutkan yang bahkan Kaisar Langit Daoyan harus menunjukkan rasa hormat. Kalau begitu, maaf mengganggumu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Melihat Ningki setuju untuk pergi ke aliansi alkemis, mereka bertiga merasa senang. Kota Daan. Di halaman yang agak bobrok. Ekspresi Ningki agak aneh. Meskipun ini bukan markas besar aliansi alkemis, sungguh aneh jika tempat ini begitu kumuh. Ketika Bai Cheng melihat ini, dia membawa Ningki ke halaman sambil tersenyum dan menjelaskan, Saudara Bae Iksuan, jangan meremehkan halaman ini. Bahkan penguasa kota Daan tidak akan berani masuk tanpa izin. Oleh karena itu, kami juga malas memasang mantra pembatas apapun. Saudara Bai, ada berapa orang di aliansi alkemis? Ningki tersenyum sambil bertanya dengan santai. Seorang penguasa pil, 10 leluhur pil, dan beberapa petugas alkimia. Jumlah total orang tidak boleh melebihi 50. Tidak mudah untuk memasuki aliansi alkemis. Bahkan petugas alkimia harus memiliki kualifikasi untuk menjadi leluhur pil sebelum mereka bisa bergabunglah dengan aliansi alkemis. Di dinasti abadi Gerbang Rusa, tidak ada lebih dari 300 petugas alkimia. Jumlah petugas alkimia di sini dapat dianggap paling banyak. Selain mereka, ada juga banyak petugas alkimia yang tidak terafiliasi. Bai Cheng tersenyum. Li Kunshin dengan penasaran melihat sekeliling. Mo Yu dan Lingfei sama-sama mengira dia adalah murid Ningki. Memikirkan metode Ningki, wajar jika dia memiliki murid magang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Hantu tua, ada tamu terhormat. Bai Cheng dan yang lainnya membawa Ningki dan Li Kunshin ke ruang alkimia dan memanggil mereka. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua yang sepertinya akan dikuburkan perlahan membuka pintu. Bau busuk yang membuat Li Kunshin merasa tidak nyaman langsung keluar dari kamar. Bai Cheng dan yang lainnya menutup hidung mereka saat mereka melihat lelaki tua itu dengan ketidakpuasan. Hantu tua, apakah kamu meneliti pil panjang umur lagi? Sudah kubilang, ini adalah pil warisan tertinggi dari sembilan urat pil besar. Jika Anda berhasil menelitinya, kami tidak akan tinggal di sini lagi. Kita harus tetap di markas. Skram, ayah ini hanya bisa hidup paling lama 30 tahun lagi. Jika aku tidak meneliti pil panjang umur, apakah kamu ingin aku meneliti pil tombak emas yang tak jatuh? Orang tua bernama hantu tua itu menatap mereka bertiga dengan ketidakpuasan. Matanya sedikit keruh dan meskipun basis budidayanya berada pada fase akhir fase hukum. Aura yang ia pancarkan seolah-olah masa hidupnya akan segera berakhir. Tatapannya tertuju pada Ningki sambil menyeringai, tamu yang terhormat. Apakah dia juga seorang alkemis terdaftar di aliansi alkemis kita? Pada saat itu, bibir Lingfei bergerak sedikit. Tubuh hantu tua bergetar saat dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Anda dapat menyempurnakan pil amplifikasi Dharma tahap ketiga. Ya, Ningki mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, tamu yang langka. Silakan masuk. Kata hantu tua dengan antusias. Bau busuk di dalamnya masih sama. Bai Cheng memutar matanya dan berkata, Hantu tua, ayo kita pergi ke ruang tamu dan mengobrol. Ruang alkimiamu harus dibersihkan oleh bawahanmu. Setidaknya hilangkan bau busuk ini. Begitu dia selesai berbicara, seorang murid magang alkimia berlari masuk. Namun, wajahnya dipenuhi dengan tekat, seolah-olah dia sedang mendekati kematian. Di ruang tamu, Bai Cheng dan yang lainnya tahu lebih banyak tentang tempat ini daripada Li Kun Sin. Setelah mengobrol sebentar, Ningki akhirnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang aliansi alkemis. Adik Beik Suan, apakah kamu memiliki resep pil panjang umur dalam warisan alkimiamu? 1382 Ketika Bai Cheng dan dua orang lainnya mendengar kata-kata Penatua Gui, ekspresi mereka sedikit berubah. Menanyakan secara langsung kepada seorang alkemis apakah dia memiliki formula pil untuk pil panjang umur di depannya memang melanggar aturan. Namun, ketika hantu tua masih muda, dia telah menyinggung setengah langkah keberadaan tingkat penciptaan dan dipukuli dengan parah. Jika bukan karena Alchemist Alliance yang mengasihani dia dan Alchemist Saint yang menggunakan beberapa set pil kebangkitan untuk menyelamatkannya, dia pasti sudah mati sekarang. Itu juga karena para penggarap alam Transcendensi dapat dengan mudah hidup selama ratusan ribu tahun, tetapi Elder Ghost baru berusia 8 ribu tahun sekarang. Dia bahkan belum hidup selama 10 ribu tahun, dan umurnya hampir habis. Untuk bertahan hidup, dia telah bereksperimen dengan pil panjang umur di tempat ini selama 100 tahun terakhir. Dia ingin menyempurnakan pil panjang umur dari petunjuk yang sesekali dia peroleh di masa lalu untuk memperpanjang umurnya. Sekarang dia tahu bahwa Ningki dapat menyempurnakan pil peningkat Dharma tahap ketiga, hantu senior secara alami menaruh harapannya pada Ningki. Lagipula, selain keturunan langsung dari 9 pembuluh darah ramuan besar, yang mulia alkimia dan orang suci alkimia biasa tidak dapat menyempurnakan pil peningkat Dharma tahap ketiga. Kalau tidak, Bai Cheng dan dua orang lainnya di kedeteh tidak akan tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Elder Ghost, bagaimana mungkin saya memiliki formula pil seperti pil panjang umur? Mengkonsumsinya akan meningkatkan umur seseorang 10 ribu tahun. Ini benar-benar kekayaan yang menantang surga. Ningki tersenyum. Jejak kekecewaan melintas di mata senior Ghost. Namun, saya melihat umur hantu senior akan segera habis. Saya ingin tahu apakah hantu senior puas dengan resep pil panjang umur. Pil panjang umur tidak bisa dianggap sebagai pil hukum. Bahkan pil panjang umur tingkat surga hanya dapat meningkatkan umur seseorang hingga 100 tahun. Namun, ramuan dan ramuan abadi yang dibutuhkan sangatlah mahal. Jika seseorang menukarkannya secara langsung di mal pembantaian naga, mereka akan membutuhkan kristal pembunuh naga dalam jumlah besar. Namun, bagi mereka yang membutuhkannya, betapapun mahalnya, mereka tidak akan peduli. Apa? Pil panjang umur? Saya belum pernah mendengar pil seperti itu sebelumnya. Ini terkait dengan umur panjang. Mungkinkah sama dengan pil panjang umur? Tidak, mustahil. Di benua tengah, hanya pil panjang umur yang dapat meningkatkan umur seseorang. Kepala hantu terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia memikirkannya dan merasa ada sesuatu yang salah. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Apakah pil panjang umur satu-satunya yang dapat meningkatkan umur seseorang di benua tengah? Ningki tidak terlalu peduli dengan sorot mata hantu senior. Sebaliknya, ia merasakan petunjuk peluang bisnis dari kata-katanya. Ini berarti bahwa para kultifator seperti senior gos membutuhkan pil umur panjangnya. Jika dia secara langsung memberikan formula pil kepada aliansi alkemis, apakah dia dapat mengundang dewa sejati untuk menangkap laikong di depannya dan memukulnya? Hantu tua salah perhitungan. Bai Cheng dan dua lainnya saling memandang. Penatua spektral akhirnya bereaksi. Dia dengan hati-hati memandang Ningki, Adik, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki resep pil umur panjang. Aku bertanya-tanya. Hantu tua, kamu salah dengar. Aku punya pil panjang umur, tapi aku tidak punya formula pilnya. Ningki menyelah sambil tersenyum. Ekspresi elder gos sedikit berubah, dan dia menyesalinya di dalam hatinya. Jika pemuda itu tidak berbohong, kemungkinan besar dia memiliki resep pil yang mirip dengan pil panjang umur. Jika dia tidak mengatakan bahwa pil panjang umur adalah satu-satunya pil yang dapat meningkatkan umur seseorang di daratan tengah, mengapa pemuda itu tiba-tiba mengubah kata-katanya? Namun, dia tidak mempedulikannya saat ini. Yang dia pedulikan adalah efek dari pil umur panjang yang disebutkan pemuda itu. Seperti yang diketahui semua orang, meskipun itu adalah pil panjang umur, seseorang hanya dapat mengonsumsi 10 pil. Setelah itu tidak akan ada efeknya. Jika pil pemuda itu hanya dapat memperpanjang umur seseorang sebanyak 5 atau 10 tahun, maka itu tidak akan banyak berguna bagi hantu senior. Oh, telingaku tidak berfungsi dengan baik. Adikku, bagaimana efek dari pil umur panjang di tanganmu? Penatua Spektral bertanya dengan hati-hati, takut Ningki akan mengatakan bahwa itu hanya dapat meningkatkan umur seseorang sebanyak 5 atau 10 tahun. Satu pil dapat meningkatkan umur seseorang hingga 100 tahun. Ningki tersenyum tipis. Namun, seseorang hanya boleh mengonsumsi paling banyak 10 pil, yang merupakan satu set pil umur panjang. Setelah dikonsumsi, dapat meningkatkan umur seseorang sekitar 1000 tahun. 1000 tahun. Penatua Spektral sangat bersemangat hingga dia gemetar. Pil ini mungkin tidak berharga bagi Bai Cheng dan yang lainnya, tetapi baginya, pil itu bernilai 1000 emas. Dengan umur 1000 tahun, dia yakin bahwa meskipun dia tidak dapat menyimpulkan pil panjang umur, setidaknya dia akan memiliki cukup waktu untuk menemukan cara lain untuk memperpanjang umurnya. Patriark leluhur mistik utara sangat pandai membunuh orang, tetapi keterampilan alkimianya tidak lebih lemah dari keterampilan membunuhnya. Pil peningkat kehidupan tingkat ketiga, dan pil umur panjang yang dapat meningkatkan umur seseorang hingga 100 tahun. Li Kun Sin, yang berperan sebagai pengikut Ningki, terdiam. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa mengikuti Ningki adalah keputusan paling bijaksana yang pernah dia buat. Adik, berapa banyak pil umur panjang yang kamu punya? Saya akan membeli 10 buah. Penatua Spektral bertanya dengan penuh harap. 10 tidaklah banyak. Saya mampu membelinya, tetapi saya tidak akan menjualnya kepada Anda. Ningki tersenyum tipis. Ekspresi Li Kun Sin berubah. Bukankah pergantian topik terlalu cepat? Bai Cheng dan yang lainnya memandang Ningki dengan heran. Tetua Spektral terkejut, lalu sedikit senyuman muncul di matanya. Adik kecil, jangan ragu untuk mengutarakan pendapatmu. Ini pertama kalinya aku kesini, tapi karena identitasku sebagai seorang kultifator dari daratan naga hijau, bahkan seorang pelayan pun berani mengejekku. Sebelum Ningki menyelesaikan kalimatnya, Tetua Spektral menyelah, sederhana saja. Saya adalah komandan aliansi alkemis, dan saya berhak menerima Anda sebagai anggota aliansi alkemis. Saat itu, bahkan para tetua aliansi alkemis pun sekte tingkat kedua harus menunjukkan rasa hormat kepadamu, apalagi seorang pelayan. Spektral elder, dengan kekuatanku, seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk bergabung dengan alkemis alians, kan? Ningki memandang sesepuh spektral dan berkata sambil setengah tersenyum. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Kali ini, bahkan Bai Cheng dan dua lainnya pun bingung. Sepuluh pil umur panjang sebagai imbalan atas posisi komandan aliansi alkemis. Ningki berkata dengan tenang. Terkesiap. Li Kunshin menarik nafas dalam-dalam dan menatap Ningki dengan kaget. Bai Cheng dan yang lainnya saling memandang dengan tatapan aneh di mata mereka. Orang yang baru datang dari daratan naga hijau ini ingin menjadi komandan aliansi alkemis kota Daan. Adik laki-laki, bukan tidak mungkin memberikan posisi ini kepadamu, tetapi sebagai seorang komandan, kamu setidaknya harus memiliki kekuatan pil yang mulia. Aku ingin tahu apakah keterampilan alkimia adik laki-laki telah mencapai tingkat ini. Hantu tua terdiam beberapa saat sebelum dia perlahan membuka mulutnya dan berkata. Keterampilan alkimia Ningki belum mencapai alam pil yang mulia, bahkan alam pil agung. Dia masih seorang pil emperor, tapi ini adalah penilaian sistem. Kenyataannya, tidak sulit baginya untuk mendapatkan gelar yang mulia pil. Jika saya belum mencapai level ini, bagaimana saya bisa meminta spektral elder untuk memberi saya posisi itu? Ningki berkata sambil tersenyum. Apakah dia benar-benar seorang pil yang mulia? Dia bisa menyempurnakan pil peningkat sihir tingkat 3, mungkin itu mungkin. Ekspresi Bai Cheng dan yang lainnya sedikit berubah. 1383 Setelah teriakan itu, seorang pria parubaya masuk dengan dua pria muda di belakangnya. Tatapannya langsung tertuju pada Ningki. Dia mengamati Ningki dengan sedikit arogansi di matanya. Melihat ini, kemarahan muncul di mata senior gos. Dia berkata kepada Ningki dengan acuh-ta'acuh, adik, ketiga orang ini juga adalah grandmaster alkimia dari persatuan alkemis. Hantu senior, tidak perlu memperkenalkan saya. Pemuda ini penipu. Dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui nama saya. Hantu senior, apakah Anda sudah pikun? Atau karena umurmu hanya tersisa 30 tahun? Anda benar-benar percaya bahwa ada pil umur panjang di dunia ini? Konyol. Pria parubaya itu mencibir. Kedua pemuda di sampingnya juga memandang Ningki dengan dingin. Aura tahap menengah dari alam transendensi berfluktuasi. Wang Ting, beraninya kamu berbicara dengan hantu senior seperti ini? Bai Cheng dan dua pemuda lainnya sangat marah. Mereka berdiri dari kursi dan saling memandang dengan dingin. Wang Ting berteriak, kamu pikir kamu ini siapa? Saat aku masih di persatuan alkemis, kamu bahkan belum lahir. Apa hakmu untuk berteriak padaku? Jejak aura alam transendensi di alam kesempurnaan besar setengah langkah terpancar dari tubuh Wang Ting. Bai Cheng dan dua pemuda lainnya tampak ketakutan. Baiklah, apa yang sedang kalian perdebatkan? Hantu senior sedikit mengernyit dan memandang Wang Ting dengan acuh-ta'acuh, saya mendengar bahwa kalian bertiga sedang menyempurnakan sejumlah ramuan untuk tetua agung dari Sekte Pedang Sembilan Surga. Apa yang anda lakukan di sini alih-alih memurnikan ramuan? Hantu senior, jika saya tidak datang, posisi anda sebagai komandan akan dicuri oleh pemuda ini. Saya, Wang Ting, telah berada di kota Daan selama ribuan tahun. Selain anda, siapa lagi yang bisa menjadi dibandingkan denganku? Bahkan jika kamu mati di masa depan, aku, Wang Ting, akan menjadi orang yang mengambil posisi. Wang Ting memandang kepala hantu dengan dingin. Tidak ada rasa hormat dalam nada bicaranya. Tingkat budidayanya lebih tinggi daripada kepala hantu, namun kemampuan alkimianya sedikit lebih lemah. Kepala hantu adalah yang mulia dan saat dia menjadi Grandmaster dan, biasanya, dia tidak akan semarah ini. Setelah beberapa dekade, ketika kehidupan kepala hantu berakhir, dia secara alami akan menjadi pemimpin tempat ini. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa hantu senior ingin menggunakan posisinya untuk menukar pil umur panjang, dia tidak dapat menahan amarah di dalam hatinya. Wang Ting, kamu benar-benar pemberontak. Penatua hantu masih hidup dan sehat. Apakah kamu berencana berharap dia akan mati? Bai Cheng mencibir. Mata Mo Yu dan Ling Fei dipenuhi amarah saat mereka menatap Wang Ting. Berapa tahun lagi aku bisa hidup? Namun, saya, Wang Ting, mampu menunggu 30 hingga 50 tahun. Wang Ting melirik hantu tua dengan mengejek, dan matanya akhirnya tertuju pada Ning Ki. Nak, ku dengar kamu berasal dari benua Azure Dragon. Mampu menyempurnakan pil penambah ejaan tahap ketiga. Apakah Anda pikir Anda bisa mengambil posisi milik saya begitu saja? Kamu terlalu naif. Aku akan memberimu kesempatan. Keluar dari sini dan aku akan membiarkan masa lalu-berlalu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Anda bukan seorang alkemis berlisensi sekarang. Jika aku membunuhmu hari ini, tidak ada yang akan membela mu. Wang Ting, apakah kamu benar-benar mengira aku sudah mati? Jika saya tidak disakiti oleh seseorang ketika saya masih muda, saya akan menerobos ke alam setengah langkah menuju penciptaan. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bertindak gegabuh di depan saya? Pena tua hantu berdiri dengan ganas. Rambutnya berkibar meski tidak ada angin. Beberapa saat yang lalu, dia seperti seekor ayam tua yang akan mati. Kini, dia seperti harimau yang siap berburu. Dia memelototi Wang Ting. Jejak ketakutan melintas di mata Wang Ting. Dia memaksakan sebuah senyuman dan berkata, Hantu tua, tidak perlu terlalu marah. Aku hanya khawatir kamu telah tertipu. Selain itu, posisi pengawas persatuan alkemis di kota dan harus disetujui oleh atasan. Apakah menurut Anda jika para petinggi mengetahui bahwa Anda berencana menggunakan posisi ini untuk menukar pil panjang umur, mereka akan langsung meminta Anda mundur dan membiarkan saya mengambil alih. Jika adik kecil ini benar-benar dapat menyempurnakan pil panjang umur, apakah menurut Anda atasan akan membiarkan Anda mengambil posisi supervisor atau dia? Wang Ting, jangan berpikir hanya karena gurumu adalah murid Blue Sea Pilsain, kamu bisa begitu sombong di depanku. Meski aku tidak bisa hidup terlalu lama, aku masih bisa mengantarmu pergi dari kota daan hanya dengan satu kata. Pergi ke suatu tempat terpencil. Apa? Apakah Anda ingin memikirkannya? Di beberapa tempat, selama Anda seorang dan leluhur, Anda bisa menjadi pengawas. Kata penatua hantu sambil tersenyum. Apa maksudmu? Ekspresi Wang Ting berubah saat dia menatap dingin ke arah tetua hantu. Penatua hantu mencibir dan tidak lagi memperhatikan Wang Ting. Dia memandang Ningki dan berkata, Adikku, jika kamu menginginkan posisi orang tua ini, tidak masalah. Persatuan alkemis terkuat dari dinasti langit gerbang Rusa ada di Siandu. Ketika saatnya tiba, orang tua ini secara pribadi akan membawanya kamu di sana. Selama kamu bisa lulus ujian pil terhormat Langia, posisi ini akan menjadi milikmu. Kalau begitu, aku harus merepotkan tetua hantu. Ningki tersenyum dan mengatupkan kedua tangannya. Dia menatap Wang Ting dengan acuh tak acuh. Keberadaan seperti itu, dia bisa dengan mudah menghancurkannya. Saya tidak percaya bahwa seorang alkemis rendahan dari benua Azure Dragon bisa lebih kuat dari saya, Wang Ting. Tetua hantu, jika Anda ingin membawanya ke Siandu, maka saya juga akan pergi. Mari kita tunggu dan lihat. Jika kamu mengizinkan aku mengambil posisi supervisor, aku akan mulai dengan Bai Cheng dan dua lainnya. Bukankah kamu yang paling mencintai mereka? Hahaha. Wang Ting dengan dingin melirik Ningki, lalu tertawa dengan arogan pada pena tua hantu dan berjalan keluar. Dua dan leluhur muda di sampingnya melirik kerumunan dan pergi bersama Wang Ting. Setelah Wang Ting pergi, ekspresi tetua hantu langsung menjadi putus asa. Dia kembali ke tempat duduknya dan tersenyum pahit pada Ningki, Adik, aku sudah membiarkanmu melihat lelucon. Latar belakang Wang Ting ini tidak sederhana. Dia selalu memandang rendah orang tua ini. Jika bukan karena fakta bahwa saya hanya bisa hidup selama 30 hingga 40 tahun, dia pasti sudah melompat keluar sejak lama. Tapi kali ini, kami telah menyinggung orang ini. Jika Anda tidak dapat lulus ujian pil terhormat langia dan berhasil mengambil alih posisi, saya khawatir Anda tidak akan bisa tinggal di dinasti surgawi gerbang rusa lagi. Bai Cheng dan dua lainnya saling melirik. Pena tua hantu benar. Jika seseorang seperti Wang Ting berkuasa, mereka tidak akan bisa tinggal di sini lagi. Pena tua hantu, menurutmu apakah pil panjang umur yang dapat meningkatkan umur seseorang hingga 100 tahun? dapat lulus ujian. Ningki tersenyum tipis. Tentu saja bisa. Tapi Wang Ting tidak mudah untuk dihadapi. Jika adik masih punya kartu truf, gunakan saja. Jika kamu tidak membunuh ular, kamu pasti akan digigit. Ayo kita tekan Wang Ting dan lemparkan dia ke tempat terpencil dan terpencil. Pena tua hantu tersenyum. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, sebelum pergi ke Siandu, adikku, bisakah kamu membiarkan orang tua ini melihat pil panjang umur? Tidak masalah. Ningki tersenyum tipis. Jika dia bisa menjadi pengawas persatuan alkemis di kota Da'an, identitasnya akan sangat berbeda. Jika dia bertemu Laikong, Laikong tidak akan berani menyerangnya seperti sebelumnya. 1384 Saudara Wang, menurutmu pil umur panjang itu asli atau palsu? Kedua alkemis muda itu saling memandang setelah mengikuti Wang Ting kembali ke halaman mereka. Salah satu dari mereka ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Omong kosong pil umur panjang. Menurutku si tua bangka itu berkepala dingin. Dia tidak ingin mati jadi dia mengambil sedotan dan mengira itu adalah perahu yang bisa membawanya ke pantai. Meskipun kalian berdua tidak berpengalaman seperti saya, kalian telah menghabiskan setidaknya seribu tahun untuk mencapai tahap awal alam fase hukum, bukan? Pernahkah Anda mendengar tentang pil umur panjang selain pil panjang umur? Mata Wang Ting dipenuhi amarah. Dunia ini besar dan ada banyak hal aneh. Anda tidak bisa begitu yakin tentang segala hal, bukan? Keduanya berkata setelah hening beberapa saat. Jadi bagaimana jika dia tahu cara meramu pil umur panjang? Si tua bangka ingin menyerahkan posisi itu padanya. Dia sedang bermimpi. Seorang kultifator dari benua Azure Dragon tanpa pengalaman apapun ingin mengambil posisi gubernur. Dia mendekati kematian. Berkemaslah, kita akan pergi ke ibu kota hari ini untuk mencari yang mulia Alkimia Langya. Wang Ting mencibir, Saya hampir selesai mempelajari resep yang saya dapatkan 10 tahun yang lalu. Ini adalah pil warisan peringkat 7 yang disebut, pil peremajaan kecil tertinggi, yang telah hilang selama bertahun-tahun. Satu pil dapat meningkatkan budidaya seseorang selama seribu tahun. Saat itu, yang mulia Alkimia Langya pasti akan memilih saya. Selama saya bisa menjadi gubernur kota Daan, saya akan meningkatkan kuota Anda dan menggunakan ramuan abadi di aliansi untuk membuat pil peremajaan kecil tertinggi. Hari itu aku menerobos ke alam kesempurnaan agung sudah dekat dan kalian berdua akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke tahap peralihan dari alam fase hukum. Mereka berdua mendengar ini dan mata mereka berbinar. Masa depan yang digambarkan Wang Ting tampak cerah dan tidak membutuhkan banyak usaha dari mereka. Elder Ghost, Wang Ting dan yang lainnya sudah berangkat ke ibu kota. Bai Cheng berdiri di depan Elder Ghost dengan ekspresi jelek. Jika dia berbicara buruk tentangmu di depan yang mulia Alkimia Langya, aku khawatir yang mulia Alkimia Langya akan berprasangka buruk. Moyu mengerutkan kening. Jangan khawatir, tidak peduli betapa tidak bergunanya aku, aku tetaplah yang mulia Alkimia dan orang yang bertanggung jawab atas tempat ini. Langya akan tetap memberiku sedikit muka dan tidak akan menyalahkanku atas omong kosong Wang Ting. Demi kebaikanku, hidupku sendiri, aku akan merekomendasikan seorang alkemis berbakat ke aliansi. Apa yang salah dengan itu? Guilau berkata sambil tersenyum. Setelah berhenti sejenak, dia melihat ke arah Lingfei dan berkata, adik laki-laki itu berkata bahwa dia ingin membuat beberapa persiapan. Saya meminta Anda untuk mengikutinya selama beberapa hari ke depan. Tahukah Anda apa yang dia lakukan? Dia sangat cepat. Saya selalu kehilangan dia. Lingfei berkata dengan sedikit malu. Elder Ghost, apakah menurutmu dia benar-benar berbohong? Faktanya, dia bahkan tidak tahu cara mengolah pil umur panjang. Bai Cheng ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Apa yang bisa kamu bohongi padaku? Tanpa melihat pil panjang umur, lelaki tua ini tidak mungkin merekomendasikan dia untuk posisi tersebut. Namun, jika dia benar-benar menjadi gubernur di masa depan, kalian semua harus ingat untuk menjaga hubungan baik dengannya. Saya selalu merasa bahwa anak ini tidak sederhana. Hantu senior tersenyum. Tiba-tiba, semua orang berbalik serempak dan melihat Ningki muncul di belakang mereka. Bai Cheng dan yang lainnya terkejut karena mereka bahkan tidak menyadari kapan Ningki muncul. Aku sudah membuat semua orang menunggu lama sekali. Ningki tersenyum. Dia telah menggunakan semua kristal pembunuh naga miliknya. Untuk membeli resep pil panjang umur, dia sengaja berkeliling kota Daan dan secara khusus menargetkan mereka yang memiliki nilai dosa di atas 30. Untungnya, pil panjang umur bukanlah resep mahal dalam sistem. Pil panjang umur kelas surga hanya berharga seribu kristal pembunuh naga. Adik, apakah kamu siap? Senior Gos berdiri dengan penuh semangat seolah dia tidak sabar. Ya. Ningki tersenyum tipis dan menatap semua orang. Kuali tertinggi sembilan raja muncul entah dari mana. Likun Sin, yang berada di belakang Ningki, melihatnya dan mundur ke samping. Kuali ini memiliki aura hukum dan yang sangat dalam. Tampaknya adik laki-laki itu benar-benar seorang alkemis berpengalaman. Hantu senior dan tiga lainnya memandang kuali tertinggi sembilan raja dengan takjub. Selain hantu senior dan kualinya yang berisi hukum dan, hanya Wang Ting yang memiliki kuali. Namun, kualitas kuali mereka jelas tidak setinggi yang ada di depan mereka. Beberapa hari ini, Ningki telah mengumpulkan beberapa ramuan abadi yang diperlukan untuk membuat pil panjang umur kelas surga. Cukup baginya untuk membuka kuali sepuluh kali. Jika beruntung, dia bisa meramu lebih dari sepuluh pil dalam satu kuali. Begitu ramuan spiritual memasuki kuali, ki abadi di tubuh Ningki melonjak dan berubah menjadi hukum dan yang agung. Dalam sekejap mata, ramuan spiritual di dalam kuali berubah menjadi cair. Mungkinkah hukum ini, hukum dan? Kepala hantu tersentak. Setelah terkejut, Bai Cheng dan dua lainnya memandang Ningki dengan cemburu. Di dinasti langit Gerbang Rusa, hanya ada satu orang yang memiliki hukum dan, yang mulia langia dari ibu kota surgawi. Karena itu, dia dihargai oleh dewa sejati dari persatuan alkemis dan ditugaskan untuk mengelola semua alkemis di dinasti langit Gerbang Rusa. Bagus, sangat bagus. Dengan ini, bajingan kecil Wang Ting itu tidak akan mampu bersaing dengannya untuk mendapatkan posisi komandan. Jika aku mati dalam beberapa dekade, dia akan bertanggung jawab atas tempat ini. Tempat ini akan berkembang selama bertahun-tahun. Waktu yang lama. Mata senior gos dipenuhi dengan ekstasi. Tepat ketika semua orang mengira ramuan pil panjang umur akan memakan waktu setidaknya satu atau dua bulan, hanya tiga hari kemudian, seekor naga dan seekor harimau membubung ke langit. Naga dan harimau gajah. Hantu senior melambaikan tangannya dan menekan fenomena aneh itu. Lalu, dia memandang Ningki dengan penuh harap. Ningki perlahan membuka matanya dan melambaikan tangannya. 13 pil bundar terbang keluar dari kuali tertinggi 9 raja dan melayang di udara. Ini adalah pil panjang umur. Hantu senior mau tidak mau berjalan ke depan pil dan memeriksanya dengan cermat. Ningki menyimpan tiga pil dan sepuluh pil sisanya. Dia tersenyum dan berkata, Hantu senior, kamu bisa menelannya sekarang dan melihat efeknya. Senior gos tidak ragu-ragu untuk mengambil satu dan melemparkannya ke mulutnya. Bai Cheng dan dua lainnya melihat pemandangan ini dengan gugup. Dalam waktu kurang dari tiga napas, mereka dapat dengan jelas merasakan perubahan pada tubuh hantu senior. Ki kehidupan tampak lebih padat dari sebelumnya. 100 tahun. Itu benar-benar menambah umurku 100 tahun. Hantu senior tidak bisa menahan tawa. Tindakannya tidak lambat. Dia mengkonsumsi 9 pil panjang umur yang tersisa satu demi satu. Kali ini perubahannya bisa dilihat dengan mata telanjang. Pertama, bintik-bintik penuaan di wajahnya berangsur-angsur memudar. Sebagian besar kerutan di wajahnya hilang. Kulitnya bersinar cerah. Secara keseluruhan, dia tampak seperti seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 100 tahun telah berubah menjadi seorang lelaki berusia 70 tahun. Selamat, hantu senior. Bai Cheng dan dua orang lainnya mengatupkan tangan dan tersenyum bahagia. Hantu senior perlahan membuka matanya dan memandang Ningki dengan penuh semangat. Adik, kamu telah memperpanjang umurku seribu tahun. Aku tidak akan pernah bisa membalas kebaikan ini. Posisi komandan pastinya milik Anda. 1385 Adikku, kamu memiliki hukum alkimia, dan kamu dapat menyempurnakan pil panjang umur serta pil peningkatan budidaya peringkat 3. Kamu memiliki peluang menang yang jauh lebih tinggi daripada bajingan kecil Wang Ting di depan Yang Mulia Alkimia Langya ini. Waktu, ditambah lagi, aku secara sukarela turun tahta, dan umurku seribu tahun. Yang Mulia Alkimia Langya masih akan memberiku wajah. Raja Hantu menepuk bahu Ningki sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Hantu. Ningki menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Hanya 10 pil panjang umur sebagai imbalan atas posisi ketua aliansi alkemis kota ada, an bukanlah tawaran biasa. Setidaknya, dari segi status, tidak jauh berbeda dengan posisi master sekte dari sekte kelas 2, atau bahkan lebih tinggi. Jika leluhur Beisuan menjadi pemimpin tempat ini, saya akan bisa naik ke surga. Li Kunshin memandang Ningki dengan penuh semangat dan berpikir sendiri. Jangan buang waktu lagi. Ayo berangkat sekarang. Bai Cheng, kalian bertiga pergi dan beritahu keempat orang itu untuk mengawasi tempat ini. Raja Hantu memerintahkan Bai Cheng. Ya, Tuan Hantu. Bai Cheng menganggup dan pergi. Tuan Hantu, apakah ada tempat yang khusus menjual informasi? Ningki bertanya. Raja Hantu terkejut dan berkata, Teman kecil Beisuan, informasi apa yang ingin kamu ketahui? Jika Anda ingin berbicara tentang siapa yang paling berpengetahuan, tentu saja aliansi alkemis kami. Apakah begitu? Ningki melihat sekeliling dengan tatapan aneh di matanya. Bagaimana suatu tempat yang hanya dihuni oleh sedikit orang yang tidak penting bisa menjadi tempat yang paling banyak mendapat informasi? Hahaha, apakah Anda lupa bahwa Alkemis Alliance memiliki tim anti penyelundupan? Raja Hantu tertawa dan menatap Moyu. Moyu meninju ke langit dan tiba-tiba, badai mulai berkumpul di atas kota Da'an. Hukum Dharma Moyu berbentuk kuali di langit. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, sekelompok orang tiba di depan Raja Hantu dan menangkupkan tinju mereka. Chen Yuan Hao ada di antara mereka. Delapan belas orang ini adalah pemimpin tim anti penyelundupan dari aliansi alkemis. Setiap pemimpin memiliki puluhan ribu mata-mata di bawah mereka. Teman kecil Beisuan, Anda dapat bertanya kepada mereka apakah Anda ingin mengetahui sesuatu? Raja Hantu tersenyum dan berkata, Apakah itu berarti Raja Hantu mempunyai ratusan ribu mata-mata di bawah komandonya? Li Kunshin terkejut. Tidak heran jika banyak petani yang curiga ketika mereka menyelundupkan pil. Mereka selalu takut ketahuan. Tunggu, jika leluhur Beisuan menjadi komandan tempat ini, bukankah mata-mata ini berada di bawah komandonya? Ini adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Ketika dia memikirkan hal ini, Li Kunshin bahkan lebih cemas daripada Ningki. Dia tidak sabar menunggu Ningki segera mengambil posisi komandan. Semuanya, apakah ada di antara kalian yang pernah melihat orang ini sebelumnya? Ningki melambaikan tangannya dan memadatkan penampilan leluhur Suansen. Delapan belas kapten pasukan anti penyelundupan saling memandang, lalu ke Hantu Tua. Setelah mendapatkan persetujuan Hantu Tua, Chen Yuanho berdiri dan berkata kepada Ningki, orang ini adalah petapa agung sejati misterius dari alam surgawi sejati di benua Azure Dragon. Dia berada di puncak alam transendensi. Beberapa tahun yang lalu, dia membawa putranya, Wang Lin, dan menantu perempuannya, Fei Yuting dari dataran tinggi abadi tersembunyi ke ibu kota surgawi. Dari kelihatannya, Wang Lin terluka parah. Pergi ke ibu kota keabadian. Apa kamu yakin? Ningki sedikit terkejut. Mungkinkah pendukung Suanzen berada di ibu kota abadi? Jika dia tidak mengubah jalannya di tengah jalan, dia seharusnya berada di ibu kota surga sekarang. Chen Yuanho berpikir sejenak dan menganggup dengan pasti. Lalu dia dengan penasaran menatap Ningki. Hantu Tua bersedia memanggil 18 kapten pasukan anti penyelundupan ke sini untuknya. Sepertinya tidak lama lagi anak ini akan berada di kota Daan. Bagaimana dengan orang ini? Ningki melambaikan tangannya dan memadatkan penampilan Jian Silai. Jian Silai, para penggarap Sekte Putuo mengejarnya. Mereka telah mengumumkan bahwa mereka akan memulai perang dengan siapa saja yang berani melindunginya. Kata salah satu kapten pasukan anti penyelundupan. Hantu Tua, aku ingin tahu siapa yang memiliki status lebih tinggi antara Sekte Putuo dan kita. Ningki menarik energi spiritual surgawi dan memandang Hantu Tua. Sekte Putuo hanyalah Sekte Kelas Tiga, dan Master Sekte mereka setengah langkah menuju alam penciptaan. Dia pernah pergi ke alam void, tetapi dia tidak dapat menerobos. Hanya itu yang dia miliki dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kita? Hantu Tua mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia berhenti sebentar dan menatap Ningki. Teman kecil Beik Suan, kamu juga berasal dari benua Azure Dragon. Apakah anda kenal Suan Zen atau Jian Silai? Suan Zen adalah petapa agung nomor satu di benua naga Azure dan cukup terkenal di dinasti langit gerbang rusak kita. Ketika Kaisar Langit Daoyan mendirikan dinasti langit, dia cukup beruntung bisa menghadiri upacara tersebut. Adapun Jian Silai, rumor mengatakan bahwa dia juga berasal dari benua tengah. Di usia yang begitu muda, dia sudah setengah langkah lagi dari puncak tahap akhir. Bajingan kecil Wang Ting itu hanya berada di puncak tahap akhir. Tahap akhir meskipun terus-menerus meminum pil. Tidaklah bijaksana bagi Sekte Putuo untuk memprovokasi Jian Silai. Saya setidaknya 30 persen yakin bahwa Jian Silai akan menjadi pencipta di masa depan. Hantu tua sangat menghargai bibi Jian. Ning Ki penasaran. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak menyembunyikan identitasnya. Dia dengan tenang menatap hantu tua dan berkata, Hantu tua, saya juga anggota keluarga Wang, cucu leluhur Wang Lin. Saya datang ke area pusat untuk melihat bagaimana luka-lukanya. Karena saudara laki-laki itu mengatakan demikian. Pergi ke ibu kota surga, mereka pergi dengan cara yang sama seperti kita. Sedangkan untuk Jian Silai, dia dan saya memiliki beberapa sejarah. Petik 2. Kamu adalah anggota keluarga Wang. Tunggu, aku ingat sekarang. Ayahmu adalah Feng Jiusian. Benarkan, haha. Saat itu, bahkan para penggarap kota Daan pun tahu nama ayahmu. Saya pikir dia pasti akan menjadi ahli penciptaan kesengsaraan pertama atau bahkan ahli penciptaan kesengsaraan kedua. Namun saya tidak menyangka Suan Zen begitu takut pada petapa matahari terbakar sehingga dia terpaksa membunuh cucu dan cucunya. Hukum, apakah ayahmu sudah menjadi pencipta? Hantu tua tiba-tiba mengerti. Cara Chen Yuan Hao dan yang lainnya memandang Ning Ki tiba-tiba berubah. Master of Creation adalah ahli sejati di dunia ini. Bahkan pencipta kesengsaraan pertama yang paling lemah pun dapat dengan mudah membantai seluruh kota Daan. Mata-mata di bawah komando mereka akan menjadi lelucon terhadap para penguasa ciptaan. Ning Ki tersenyum dan tidak banyak bicara. Hantu tua mengira dia takut pada Yang Mulia Matahari Terik dan putranya, jadi dia menepuk bahu Ning Ki dan berkata, Teman kecil Beixuan, jika kamu menjadi komandan, Yang Mulia Matahari Terik hanya akan bisa memanggilmu dengan setara. Ada tidak perlu takut. Pencipta belaka tidak akan berani bertindak melawan komandan persatuan alkemis. Ning Ki menyeringai. Dia menyerang Wei untuk menyelamatkan Sao. Dia tidak menyangka identitasnya sebagai seorang alkemis akan memberinya kartu truf untuk menghadapi Lai Kong di benua tengah. Apakah kamu mendengar itu? Jian Silai memiliki sejarah dengan teman kecilnya Beixuan. Cepat cari tahu di mana dia berada dan segera lapor padaku. Hantu tua memandang Chen Yuan Hao dan yang lainnya. Ya, Chen Yuan Hao dan yang lainnya memberi hormat dengan hormat sebelum terbang menjauh. Pada saat ini, Bai Cheng juga kembali dan berkata kepada hantu senior, Hantu senior, sudah selesai. Keempat orang itu sudah menjamin bahwa mereka akan menjaga tempat ini selama kita pergi. Bagus, ayo pergi ke ibu kota surga sekarang. 1386. Ningki membawa Li Kunshin, Bai Cheng, dan dua lainnya untuk mengikuti Elder Ghost melalui formasi teleportasi satu demi satu. Setelah tiga bulan, mereka akhirnya tiba di kota terdekat dengan ibu kota abadi, kota Phoenix Muda. 533 Susunan Teleportasi Dinasti Abadi Gerbang Rusa ini benar-benar sangat besar. Jika bukan karena fakta bahwa sang alkemis dapat menikmati diskon 10%, susunan teleportasi ini akan berharga beberapa ratus ribu koin abadi gerbang rusa. Ningki sudah memiliki pemahaman tentang nilai koin abadi gerbang rusa. Itu 10 hingga 20 kali lebih tinggi dari Azure Dragon Crystal karena tempat ini berbeda dari benua Azure Dragon. Beberapa barang sangat mahal, tetapi beberapa barang lebih murah daripada benua Azure Dragon. Misalnya saja obat mujarab. Karena aliansi alkemis, harga ramuan yang sama di sini sedikit lebih murah daripada benua Azure Dragon. Di wilayah gurun besar, alat sihir tingkat rendah dengan kualitas sedikit lebih tinggi dapat dijual dengan harga lebih dari 200 koin gurun besar, yang setara dengan lebih dari 70 kristal naga hijau. Tapi di sini, itu bisa dibeli hanya dengan 10 koin surgawi gerbang rusa. Misalnya, pelayan di kedai teh mendapat gaji bulanan sebesar 3 koin surgawi gerbang rusa. Dalam 3 hingga 4 bulan, dia bisa mendapatkan alat sulap tingkat rendah. Namun, aliansi alkemis sangat kaya. Gaji bulanan seorang magang alkimia biasa adalah 50 koin surgawi gerbang rusa. Menambah penghasilan tambahan, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk mendapatkan 200 koin surgawi gerbang rusa. Sedangkan untuk alkemis berlisensi seperti Bai Cheng, pendapatan mereka 10 kali atau bahkan 10 kali lebih tinggi. Huh, perjalanan ke ibu kota abadi ini membuatku kehilangan koin surgawi gerbang rusa selama beberapa bulan. Mo Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itulah kenapa aku menyuruhmu untuk tinggal di kota Daan. Kenapa kamu ikut? Lingfei menutup mulutnya dan tertawa. Saudara Bae Suan datang ke ibu kota abadi untuk penilaian. Jika dia lulus, dia akan menjadi atasan kita. Bagaimana mungkin saya tidak datang? Mo Yu terkikik. Ketika Bai Cheng mendengar ini, dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Saudara Bae Suan, jika kamu benar-benar menjadi komandan kota Daan, ingatlah untuk memberi kami lebih banyak ramuan dan ramuan abadi setiap bulannya. Jangan pelit seperti itu. Penatua Gui, yang menyimpan semua ramuan dan ramuan abadi berusia lebih dari 30 ribu tahun untuk meneliti pil panjang umur. Nak, aku masih di sini. Kamu minta dipukul. Senior Gui mau tidak mau memarahi. Bai Cheng memutar matanya. Ningki tersenyum. Dia belum menjadi gubernur, jadi dia tidak bisa menjanjikan apapun pada Bai Cheng. Huh, aku tidak menyangka kalau aku akan terlilit hutang sebesar itu. Li Kunshin mengikuti di belakang Ningki saat mereka terbang menuju ke arah ibu kota abadi. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Koin abadi gerbang rusa yang dia gunakan untuk menggunakan susunan teleportasi dibayar oleh hantu tua. Totalnya lebih dari 5 ribu koin abadi gerbang rusa. Jika bukan karena nama Alchemist Alliance yang memberinya diskon, jumlahnya akan lebih dari 50 ribu. Meskipun nilai 5 ribu koin surgawi gerbang rusa adalah sekitar 50 ribu hingga 100 ribu kristal naga hijau, poin kuncinya adalah kristal naga hijau tidak berharga di sini. Kita hampir sampai di ibu kota abadi. Kita bisa berjalan di tanah. Penatua spektral tiba-tiba berkata. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mendarat di tanah. Selain mereka, ada banyak pembudidaya lain di dekatnya yang juga menuju ke arah yang sama dengan mereka. Temanku Beik Suan, ini pertama kalinya kamu berada di ibu kota surga. Ada beberapa aturan yang harusku beritahukan kepadamu. Kamu tidak diperbolehkan bertarung di ibu kota surga. Jika tidak, siapapun yang berada di pihak kanan, mereka akan melakukannya. Dieksekusi di depan umum. Selain itu, yang terbaik adalah tidak membuat masalah dengan pejabat dinasti surgawi. Aliansi alkemis ada di sini, jadi kita harus memberi mereka muka. Tidak apa-apa jika itu perselisihan kecil, tetapi jika perselisihannya besar, ingatlah untuk mengambil langkah mundur agar dirget perfected immortal tidak akan bisa mundur. Ibu kota surgawi dibagi menjadi tiga wilayah, wilayah luar, wilayah tengah, dan wilayah dalam. Wilayah dalam adalah tempat para penggarap keabadian sempurna berkultivasi. Bahkan kita tidak memenuhi syarat untuk memasukinya. Wilayah tengah adalah tempat alam dharma berada. Tinggal para pembudidaya, aliansi alkemis di ibu kota surga terletak di tempat paling makmur di wilayah tengah. Sedangkan untuk wilayah luar, itu adalah tempat bagi para petani biasa dan rakyat jelata. Ningki dan Li Kunshin mendengarkan penjelasan spektral elder dengan cermat dan mengingat poin penting dalam kata-katanya. Segera, mereka melihat sebuah kota besar yang berada ratusan kaki di atas tanah di depan mereka. Ada tangga panjang di depan mereka. Penggarap masuk dan keluar kota besar. Ada penjaga berdiri di kedua sisi tangga. Mereka bertanggung jawab untuk memverifikasi token Giyok identitas orang-orang yang masuk dan keluar kota. Oh, jadi itu adalah komandan kota Daan. Silakan masuk. Para penjaga tersenyum ketika mereka melihat tanda yang ditunjukkan oleh spektral elder kepada mereka. Mereka berhenti memeriksa Baicheng dan yang lainnya dan membiarkan mereka masuk ke ibu kota surga dengan mudah. Ningki menoleh untuk melihat, dan melihat bahwa para pembudidaya di belakang mereka telah menjalani pencarian yang sangat ketat. Mereka takut orang-orang akan membawa barang-barang dari tempat lain untuk dijual di ibu kota surgawi. Pengendalian harga sangat ketat di sini. Jika kita bukan alkemis resmi aliansi alkemis, kita akan sama seperti mereka. Penatua spektral tersenyum pada Ningki dan sedikit rasa bangga muncul di matanya. Sepertinya identitas ini sangat berguna. Ningki berpikir dalam hati. Mereka mengikuti spektral elder ke wilayah luar ibu kota surgawi. Kemudian, mereka sampai pada arah teleportasi untuk memasuki wilayah dalam. Ningki sulit membayangkan seberapa besar ibu kota surgawi itu. Ini memang ibu kota langit dari dinasti langit gerbang rusak. Sekilas, sebenarnya ada para kultifator tingkat Dharma di mana-mana. Li Kunshin melihat pemandangan di depannya dengan mulut ternganga. Meskipun dia sudah merasa bahwa ada banyak penggarap alam fase hukum di platform abadi tersembunyi, dan ketika dia tiba di kota Daan, dia merasa bahwa dua atau tiga dari sepuluh orang adalah penggarap alam fase hukum, tetapi ketika dia melihat itu semua di antara mereka adalah penggarap alam fase hukum, keterkejutan di hatinya tak terlukiskan. Untungnya, tidak terlalu banyak kultifator Dharma Plain pada tahap akhir. Penggarap alam setengah langkah dan alam sempurna juga jarang terjadi. Di antara ratusan orang, dia hanya melihat satu atau dua. Jika dia tidak mempertimbangkan identitasnya sebagai seorang kultifator dari benua Azure Dragon, dia tidak akan dianggap sebagai yang terlemah di sini. Namun, dibandingkan dengan identitasnya di benua Azure Dragon, perbedaannya sangat besar. Lagi pula, di benua Azure Dragon, dia adalah ahli dalam peringkat Azure Dragon. Hanya ada seratus pembudidaya di tujuh alam abadi yang berada di peringkat Azure Dragon. Mengikuti spektral elder ke tempat paling ramai, Ningki melihat sebuah bangunan yang sangat tinggi dengan sebuah pelakat tergantung di atasnya bertuliskan, Alchemist Alliance. Dibandingkan dengan halaman bobrok di kota Daan, aliansi alchemist di sini sungguh mewah. Tingkat bawah seperti pusat perbelanjaan besar, penuh dengan segala jenis pil. Banyak petani keluar masuk, mengambil pil yang mereka butuhkan di berbagai konter. Ada seorang kultifator muda yang sepertinya membantu memimpin. Setelah melihat spektral elder, ekspresinya sedikit berubah dan dia berbalik untuk pergi. Komandan kota Daan meminta untuk menemui yang mulia alkimia Langya. Mohon informasikan kepadanya. Spektral elder membawa semua orang ke pintu masuk lantai pertama. Ada dua petani berdiri di sana karena bosan. 1387. Apa yang Anda katakan tidak penting? Leluhur pil Changhai, kami hanya ingin bertemu ahli pil Langya. Tolong bantu kami mengirim pesan. Kedua idiot di bawah itu, naik dan usir mereka. Lain kali kita berada di lantai dua, kalian berdua nyahlah dan bersihkan istal. Kakek, ayo pergi. Ini, suara Fei Yu Ting. Ningki sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke lantai dua dan melihat Sagi Agung Suan Zen membawa Wang Lin dan Fei Yu Ting menuruni tangga. Karena Ningki berdiri di belakang, mereka sepertinya tidak melihatnya. Pada saat ini, seorang kultifator parubaya yang murung menuruni tangga dan dengan dingin menatap punggung Sagi Agung Suan Zen dan rekan-rekannya. Hanya para kultifator fase hukum yang ingin bertemu dengan tuanku. Mengapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu sendiri dicermin? Sosok Sagi Agung Suan Zen berhenti sejenak, namun pada akhirnya, dia tidak berbalik. Pil leluhur Chang Hai. Ningki menatap kultifator parubaya dan ada kilatan niat membunuh di matanya. Dia sedikit terharu. Leluhur Suan Zen adalah orang yang licik, namun dia datang ke sini untuk menderita penghinaan terhadap Wang Lin. Mereka sudah berada di sini selama beberapa tahun, jadi ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Bukan. Aura Wang Lin tampaknya menjadi semakin lemah. Sosok Ningki bergerak dan muncul di hadapan Sagi Agung Suan Zen. Leluhur, nenek. Mengapa kamu di sini? Mata Sagi besar Suan Zen dipenuhi dengan keterkejutan. Cucu yang baik. Fei Yuting juga kaget. Leluhur ingin meminta Ahli Pil Langya untuk menyelamatkan kakek. Ningki bertanya. Kita akan bicara setelah kita meninggalkan tempat ini. Petapa Agung Suan Zen sedikit mengernyit. Tidak perlu. Jika aku ingin menemui Ahli Pil Langya, aku sedang dalam perjalanan. Aku di sini untuk menemuinya. Ningki berkata dengan lemah. Cucu yang baik, kamu datang menemui Ahli Pil Langya. Fei Yuting memandang Ningki dengan heran. Sebelum Ningki dapat berbicara, sebuah suara datang dari samping. Datang menemui tuanku. Kata-kata yang luar biasa. Kamu pikir kamu siapa? Melihat Ningki dan Suan Zen mengenal satu sama lain, leluhur Pil Changhai seharusnya adalah keturunan langsung Suan Zen. Sedikit kemarahan muncul di matanya. Para pembudidaya di dekatnya tertarik dengan keributan itu dan mengalihkan pandangan mereka. Oh, orang itu adalah Sagi Agung Suan Zen dari benua Azure Dragon. Beberapa tahun terakhir ini, dia sering datang untuk menemui Yang Mulia Alkimia Langya, namun selalu dihentikan oleh Alce Migraine Master Fassi. Putranya tampaknya telah terluka oleh keberadaan setengah langkah di alam penciptaan. Yang Mulia Alkimia biasa tidak dapat berbuat apa-apa, namun Yang Mulia Alkimia Langya berbeda. Dia juga merupakan keberadaan di alam penciptaan setengah langkah. Dengan bantuannya, dia pasti bisa menyembuhkan luka putranya. Cek-cek, petapa agung dari benua Azure Dragon adalah wujud kesempurnaan agung dari hukum Dharma. Dia adalah penguasa suatu wilayah. Jika kita benar-benar ingin berdebat, kami, para penggarap asli di wilayah tengah, jauh lebih baik. Statusnya lebih rendah dari dia. Namun, kami tidak pernah ingin diintimidasi di sini. Jadi apa, siapa yang memintanya untuk memprovokasi keberadaan alam penciptaan setengah langkah? Suan Zen tanpa ekspresi saat dia mendengarkan bisikan orang banyak. Dia meraih lengan Ningki dan berkata kepada Grandmaster Laut Dalam, Grandmaster Laut Dalam, saya minta maaf atas kekasaran saya. Saya akan pergi dulu. Pergi. Petapa agung dari kebenaran yang mendalam menatap Ningki dengan penuh arti. Baiklah, aku tidak akan mengantarmu keluar. Jika aku bertemu denganmu lagi, aku tidak peduli sage agung macam apa kamu, aku akan menghancurkan kalian semua. Guru Besar Chang Hai berkata dengan dingin. Chang Hai, amarahmu meningkat akhir-akhir ini. Hantu senior tersenyum sedikit saat dia memimpin orang-orang kota putih ke sisi Ningki dan memandang Chang Hai dengan acuh-ta'acuh. Hantu senior, kapan kamu tiba? Saya baru saja terganggu oleh orang-orang ini dan tidak melihat Anda. Saya harap senior ghost tidak tersinggung. Grandmaster Chang Hai sedikit terkejut saat melihat hantu senior. Dia berpikir, mengapa hantu tua yang sekarat ini tiba-tiba datang ke ibu kota abadi? He he, tidak bisakah kamu melihat bahwa orang tua ini baik-baik saja. Orang tua ini akan segera mati, jadi aku tidak mudah marah. Namun, adik laki-laki ini dibawa ke sini oleh orang tua ini untuk menemui yang mulia alkimia. Langia, jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi pemimpin persatuan alkemis kota Da'an di masa depan. Hantu senior tersenyum tipis sambil menunjuk ke arah Ningki dan berkata kepada Chang Hai. Apa? Grandmaster Chang Hai memandang Ningki dengan kaget. Fei Yuting dan petapa agung kebenaran mendalam tercengang. Jadilah baik. Jangan bersuara, mari kita lihat apa yang terjadi. Petapa agung kebenaran mendalam memelototi Fei Yuting sebelum menekan keterkejutan di hatinya dan perlahan menatap hantu senior dan Ningki. Dia sudah menentukan identitas hantu senior seperti yang mereka temui beberapa kali sebelumnya. Karena memang demikian, apakah yang dia katakan itu benar? Bagaimana Ningki bisa terlibat dengannya dan bagaimana dia menjadi kandidat untuk posisi sage agung? Kata-kata hantu senior salah. Kebajikan atau kemampuan apa yang dia miliki untuk mengambil posisi sage agung? Tiba-tiba, beberapa sosok muncul dari samping. Wang Ting berjalan di depan dengan cibiran di wajahnya. Selain dua leluhur pil dari Persatuan Alkemis Kota Da'an, ada juga seorang kultifator muda. Ketika Ningki baru saja memasuki tempat ini, dia menyadari bahwa ekspresi orang ini tidak benar. Ternyata dia adalah mata-mata Wang Ting. Wang Ting, Anda di sini juga? Mata Grandmaster Chang Hai bersinar dengan sedikit keraguan. Keterampilan Alkemia Wang Ting sebanding dengan miliknya. Di Persatuan Alkemis Kota Da'an, dia hanya sedikit lebih lemah dari hantu senior, namun dalam situasi saat ini, tampaknya kedua belah pihak belum bersatu. Chang Hai, jika aku tidak datang ke sini, aku khawatir hantu senior akan memberikan posisi sage agung kepada orang luar. Wang Ting berkata dengan nada mengejek. Orang luar. Chang Hai melirik Ningki, lalu sage agung Suan Sen. Jantungnya berdetak kencang. Akhirnya, pandangannya tertuju pada hantu senior dan dia berkata sambil tersenyum tipis, Hantu senior, kamu mengatakan bahwa anak ini akan mengambil alih posisi Alkemis Kota Da'an di masa depan. Aku ingin tahu siapa gurunya dan cabang mana dari Alkemia yang dia warisi. Jika apa yang dikatakan Wang Ting benar dan anak ini hanyalah orang luar, maka dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi Alkemis. Chang Hai, bisakah kamu peduli dengan hal-hal ini? Apakah Anda berhak untuk peduli? Pergi dan beritahu yang mulia Alkemia Langya. Adapun apakah anak ini memenuhi syarat untuk menjadi Alkemis, itu terserah Tuanmu. Anda tidak punya hak untuk memutuskan. Hantu senior dengan lembut mengangkat jarinya dan menyodok dada Chang Hai beberapa kali. Meskipun dia tidak menggunakan banyak tenaga, ekspresi Chang Hai berubah drastis. Matanya menunjukkan sedikit kemarahan yang tak tertahankan. Chang Hai, dengarkan hantu senior. Pergi dan beritahu dia. Pada saat itu, aku akan bersaing dengan anak laki-laki ini dalam bidang Alkemia. Aku akan memberitahu dia seberapa besar jarak antara kita dan seorang penggarap udik dari benua Azure Dragon. Wang Ting mencibir. Chang Hai menatap kedua sisi dengan dingin, lalu dia berbalik dan pergi. Wang Ting memandang hantu senior dengan senyuman tipis. Hantu senior, terima kasih telah menyelamatkan saya beberapa dekade. Saya ingin menunggu sampai Anda mati sebelum mengambil alih posisi tersebut. Saya tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa aku masih bisa hidup beberapa tahun lagi? Kata hantu senior dengan ringan. Wang Ting dan dua master agung Alkemia sedikit terkejut. Ketika mereka menyadari bahwa vitalitas hantu senior jauh lebih kuat dari sebelumnya, wajah mereka perlahan-lahan menjadi pucat. Mereka tanpa sadar memandang Ningki. Bisakah orang ini benar-benar menyempurnakan apa yang disebut pil umur panjang? Huh, ini hanya pil panjang umur. Bagaimana bisa dibandingkan dengan pil peremajaan kecil milikku? 1388 Tak lama setelah itu, pil Grandmaster Chang Hai turun dengan ekspresi dingin dan berkata, selain Alkemis-Alkemis Alliance, tidak ada orang lain yang bisa naik. Mendengar ini, ekspresi sage besar Suan Zen dan Fei Yuting sedikit berubah dan mereka berdua memandang Ningki. Apakah Pilgrim Master Lang yang mengatakan ini, atau kamu yang mengatakan ini? Ningki dengan tenang menatap Pilgrim Master Chang Hai. Apa bedanya? Ekspresi Pilgrim Master Chang Hai sedikit berubah. Ada kilatan kemarahan di matanya saat dia melihat ke arah Ningki. Jika itu Pilgrim Master Langya, maka aku bukan siapa-siapa, jadi aku tidak akan naik. Tapi jika itu kamu, lalu kamu pikir kamu ini siapa? Ningki tersenyum tipis. Anda. Hati Pilgrim Master Chang Hai dipenuhi amarah. Saat dia hendak menyerang, dia melihat Senior Ghost menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman. Dia hanya bisa menahan amarah di hatinya saat dia dengan dingin menatap Ningki dan naik ke atas. Kamu telah menyinggung Chang Hai. Apakah kamu masih memiliki kehidupan yang baik di masa depan? Wang Ting memandang Ningki dengan tatapan mengejek. Dia tertawa dan naik ke atas bersama dua orang di sampingnya. Ayo naik juga. Hantu Senior tersenyum. Leluhur, Nenek, tolong. Ningki berbalik dan berkata. Oke. Petapa Agung Suan Zen menganggup ke arah hantu Senior dan naik ke atas dengan Wang Lin di punggungnya. Ningki dan Li Kun Sin mengikuti di belakangnya. Mereka naik delapan lantai hingga mencapai lantai sembilan. Mata semua orang tiba-tiba terbuka. Lantai sembilan ini seperti taman mandiri dengan gunung palsu dan air mengalir. Hahaha, hantu tua, kamu bersedia datang menemuiku hari ini. Tawa hangat bergema. Ningki melihat ke pavilion batu di kejauhan dan melihat seorang lelaki tua berusia lima puluhan atau enam puluhan tersenyum pada Senior Ghost. Pilgrim Master Langya, karena aku sudah bertahun-tahun tidak datang, aku hampir dihentikan oleh muridmu, Chang Hai. Hantu Senior tersenyum. Chang Hai berdiri di samping pavilion batu. Ketika dia mendengar kata-kata Senior Ghost, ada kilatan kemarahan di matanya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia diam-diam menatap Senior Ghost. Yang satu berada di tahap akhir fase hukum dan satu lagi berada di alam penciptaan setengah langkah, namun mereka berdua berbicara begitu santai. Tampaknya aliansi alkemis tidak terlalu peduli dengan budidaya. Yang mereka pedulikan adalah alkimia. Tingkat. Ningki berpikir dalam hati. Chang Hai tidak tahu apa-apa. Dasar hantu tua, jangan terlalu perhitungan. Ayo, bawa orang itu kemari. Aku mendengar dari Chang Hai bahwa kamu ingin orang luar menjadi manajer persatuan alkemis di kota Daan. Jika kamu berpikir kamu akan segera mati, kenapa kamu tidak memberikan posisi ini kepada Wang Ting? Saya juga melihat anak ini tumbuh besar, pencapaiannya di bidang alkimia tidak lemah. Pil yang mulia lang ia tersenyum. Wang Ting berdiri di sampingnya dengan bijaksana dengan senyum puas di bibirnya. Dia samar-samar melirik Ningki dan yang lainnya. Ketika semua orang tiba di pavilion batu, Senior Ghost melirik Wang Ting dengan senyum tipis. Kemudian, dia berkata kepada Yang Mulia Alkimia Langia, Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi temperamen Wang Ting kurang baik. Bahkan jika aku mati, jika tidak ada kandidat yang cocok, aku akan meminta atasan untuk mengirimkan seorang Yang Mulia Alkimia untuk mengambil tempatku. Tidak peduli seberapa terjatuhnya aku, itu bukan dia. Wang Ting mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Kebenciannya terhadap spektral elder mencapai puncaknya. Oh! Yang Mulia Alkimia Langia memandang Ningki dengan senyuman yang bukan senyuman. Setelah melihat Ningki beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, Ini adalah kultifator Azure Dragon yang ingin Anda rekomendasikan untuk posisi manajer. Benar, keterampilan Alkimia teman kecil Beixuan luar biasa. Wang Ting tidak bisa mengejarmu. Hantu Senior tersenyum. Wang Ting benar-benar ingin membantahnya, tetapi dengan adanya Yang Mulia Alkimia Langia di sini, dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya dan menunggu kesempatan. Dia sudah bersumpah di dalam hatinya bahwa apapun hasilnya, dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh Hantu Senior. Hantu Tua, apakah latar belakang anak ini bersih? Yang Mulia Alkimia Langia tersenyum. Yang Mulia Alkimia Langia, anak ini adalah murid keluarga Wang Sayah. Latar belakangnya bersih, tiba-tiba Sage Agung Suan Sen berkata, Tatapan Yang Mulia Alkimia Langia tertuju padanya. Ketika tatapannya melewati Wang Lin, dia terkejut sesaat sebelum tersenyum. Jadi itu adalah Sage Agung Suan Sen dari benua Azure Dragon. Di hadapan Yang Mulia Alkimia Langia, aku tidak berani menyebut diriku seorang suci. Petapa Agung Suan Sen berbisik. Jadi anak ini adalah murid keluarga Wang Mu. Maka latar belakangnya bersih. Hantu Tua, meskipun aku berteman denganmu dan kita berdua adalah Yang Mulia Alkimia, bisnis tetaplah bisnis. Biarkan anak ini bersaing dengan Wang Ting dalam bidang Alkimia. Siapapun kemenangan akan menentukan posisi Anda. Tentu saja, jika Anda ingin terus duduk di sana, itu juga tidak masalah. Yang Mulia Alkimia Langia tersenyum. Yang Mulia Alkimia Langia, lelaki tua ini memiliki niat yang sama. Bukankah aliansi alkemis didasarkan pada siapa yang lebih baik dalam bidang Alkimia? Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau hanya karena dia punya banyak teman? Orang seperti itu cepat atau lambat akan jatuh. Hantu Senior tersenyum tipis. Bai Cheng dan dua orang lainnya tersenyum. Wang Ting tidak bisa menahan amarah di hatinya dan berkata dengan nada yang aneh, Hantu Senior, saya tidak mengerti omelan tidak langsung Anda, tapi saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Siapapun yang lebih baik dalam Alkimia akan lebih unggul. Kemampuan macam apa untuk memurnikan beberapa pil yang dapat memperpanjang umur. Berhenti sejenak, Wang Ting menatap Yang Mulia Alkimia Langia, Yang Mulia Alkimia Langia, saya akan menyempurnakan pil peremajaan agung kecil yang agung hari ini. Yang Mulia Alkimia Langia pada awalnya tertarik dengan kata, umur panjang, namun ketika dia mendengar bahwa Wang Ting akan menyempurnakan pil peremajaan agung kecil yang agung, dia sedikit terkejut. Bai Cheng dan dua lainnya tersentak. Siapa yang tidak tahu bahwa orang yang bisa memurnikan pil peremajaan agung kecil dan agung bisa dianggap sebagai Yang Mulia Alkimia. Alkimia Wang Ting telah mencapai tingkat seperti itu. Orang ini. Mata Senior Gos berkilat ketakutan. Dia mendapat firasat buruk. Dia tidak mengira Wang Ting akan bisa mendapatkan resep pil peremajaan agung kecil yang agung. Pil peremajaan agung-agung kecil adalah dan peringkat tujuh. Mampu memurnikannya membuktikan bahwa kamu adalah seorang Yang Mulia Alkimia. Yang Mulia Alkimia Langia tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian memandang Ningki, adik, dan jenis apa yang ingin kamu sempurnakan. Jika lebih rendah dari peringkat tujuh, maka tidak perlu bersaing. Posisi gubernur kota Daan tidak akan diberikan kepada leluhur dan He he. Wang Ting memandang Ningki dengan senyum sinis. Melihat wajah pucat hantu senior dan yang lainnya, dia menjadi lebih berpuas diri. Dia sudah menyiapkan kartu truf ini sejak lama. Dia tidak berpikir bahwa dia akan dapat menggunakannya hari ini. Bahkan jika keterampilan Alkimia lawannya luar biasa, jika dia tidak memiliki resep dan peringkat tujuh, maka dia pasti akan kalah hari ini. Bagaimana bisa semudah itu menjadi seorang Alchemy Venerate? Formula pil obat warisan tingkat tujuh saja sudah cukup untuk membuat orang mati. Ningki melirik Wang Ting sambil tersenyum tipis. Ia kemudian tersenyum pada Yang Mulia Alkimia Langia, karena dia ingin menyempurnakan pil peremajaan agung kecil yang agung, maka saya akan menyempurnakan pil peremajaan agung-agung. Pil peremajaan agung-agung. Mendengar ini, semua orang memandang Ningki dengan tidak percaya. Tahukah dia apa yang dia bicarakan? Itu adalah beberapa formula pil teratas di antara pil obat warisan tingkat tujuh. Bahkan Yang Mulia Alkimia Langia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa menyempurnakannya. 1389. Pil revitalisasi hebat. Yang Mulia Pil Langia terkejut dan tanpa sadar duduk tegak, menatap lurus ke arah Ningki, seolah ingin memastikan apakah yang dia katakan itu benar atau salah. N. Pil revitalisasi hebat. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Cara dua dan master terkemuka kota daan memandang Ningki telah berubah. Berdiri di tepi pavilion batu, ahli Pil Chang Hai, yang awalnya berencana untuk menyaksikan Ningki mempermalukan dirinya sendiri dan memberinya pelajaran setelah dia kalah, juga memasang ekspresi bermartabat. Wang Ting melirik senior Gui dan Bai Cheng dan melihat bahwa mereka juga memiliki sedikit keterkejutan di wajah mereka. Dia yakin bahwa sebelum ini, mereka sama sekali tidak tahu bahwa anak laki-laki ini berencana untuk menyempurnakan Pil revitalisasi hebat. Pil Fein Mana yang merupakan warisan alkimia daunnya. Dia tidak hanya bisa memurnikan Pil umur panjang, tapi dia juga bisa menyempurnakan Pil revitalisasi hebat. Wang Ting mengertakan gigi saat dia melihat ke arah Ningki. Kemampuan cucuku yang baik begitu luar biasa sehingga dia bahkan bisa menyempurnakan Pil revitalisasi hebat. Resep Pil ini bernilai seluruh alam misterius sejati abadi, bukan? Fai Yu Ting memandang Ningki dengan tercengang, dan kemudian sedikit kelegaan muncul di matanya. Jadi, kalian berdua bisa bersaing. Setelah tiga napas Henning, Yang Mulia Pil Langya mengangguk ringan. Adapun waktunya. Dua bulan dari sekarang. Ningki berkata, Pil Yang Mulia Langya, saya datang ke sini terburu-buru kali ini, jadi saya masih memerlukan beberapa ramuan untuk menyempurnakan Pil revitalisasi hebat. Kamu mencoba untuk menunda. Mata Wang Ting menunjukkan sedikit kegembiraan, kompetisi adalah kompetisi. Jika kamu menunda seperti ini, kamu sudah kalah. Wang Ting, kali ini aku menyerahkan posisiku, jadi ada persaingan di antara kalian berdua. Jika aku tidak mau melepaskan posisiku, kalian harus menunggu seribu tahun lagi. Senior Gui meliriknya dengan nada mengejek, lalu menoleh ke Yang Mulia Pil Langya dan tersenyum, dua bulan dari sekarang, saya akan menyerahkan posisi saya dan mereka akan bersaing. Siapapun yang menang akan pergi ke kota Gritan dan menjadi gubernur. Tidak masalah. Pil Yang Mulia Langya tersenyum dan mengangguk. Hantu tua ini benar-benar pantas mati, wajah Wang Ting sangat jelek ketika dia dengan murung melirik Senior Gui, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Yang Mulia Pil Langya dan pergi bersama dua leluhur Pil lainnya. Yang Mulia Langya, saya adalah Wang Suanzen dari benua Azure Dragon. Kebenaran mendalam sage agung tiba-tiba melangkah maju. Ya, aku kenal kamu, ini putramu, Wang Lin, siapa yang melukainya? Pil Yang Mulia Langya tersenyum. Untuk saat ini, saya tidak tahu siapa yang melukainya. Kali ini, saya datang untuk meminta alcemi eksaltit Langya membantu mengobati luka anak saya. Kata sage agung arcanetrut. Fei Yuting mengungkapkan sedikit kegugupan. Jika ahli Pil Langya tidak setuju, maka selain ketua sekte dari lima sekte besar, hanya dewa sejati dari sekte rusa yang bisa menyembuhkan luka Wang Lin. Namun, yang pertama adalah ahli penciptaan bencana kedua dan yang terakhir adalah ahli penciptaan bencana ketiga. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu, apalagi meminta bantuan. Aku akan melihatnya dulu. Ahli Pil Langya tidak setuju, tapi dia juga tidak langsung menolak. Ada kilatan kegembiraan di mata grit sage misterius trut saat dia menempatkan Wang Lin di hadapan ahli Pil Langya. Wajah Wang Lin berwarna ungu dan bahkan lebih jelek dari sebelumnya. Ahli Pil Langya menekankan tangannya ke dada Wang Lin. Ningki merasakan kekuatan misterius muncul di dalam tubuh ahli Pil Langya. Apakah ini kekuatan penciptaan? Mata Ningki menunjukkan cahaya aneh. Secara logika, tingkat kekuatan ini tidak boleh lebih tinggi dari ki abadi. Namun, di bawah aturan daosurgawi dunia ini, dia merasa bahwa ki abadinya tidak boleh menandingi kekuatan ini. Ini harusnya sedikit lebih lemah. Tidak heran jika dikatakan bahwa seorang kultifator ciptaan setengah langkah tidak terkalahkan. Jika energi spiritual celestialnya setengah langkah lebih lemah, lalu peluang apa yang dimiliki hukum biasa? Setelah sekian lama, Fei Yuting memandang yang mulia Pil Langya dengan gugup, hanya untuk melihatnya mengangkat kepalanya sedikit dan menggoyangkannya ke arah petapa Agung Suan Zen, orang yang melukainya memiliki kultifasi yang lebih tinggi dari saya. Ada jejak nasib baik di tubuhnya yang telah menghancurkan vitalitasnya. Bahkan jika master alam pencipta kesengsaraan pertama mengambil tindakan, dia mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Mata grit sage misterius trut meredup. Namun, ahli Pil Langya memandang Ningki dengan senyuman yang bukan senyuman. Jika aku bertindak, aku punya peluang sukses sebesar 70% hingga 80%. Namun, itu akan memakan waktu sekitar 3 tahun, dan harganya agak mahal. Aku perlu melakukan budidaya tertutup setidaknya selama 30 tahun untuk pulih. Petik 2 Ini Kebenaran misterius sage Agung mengungkapkan ekspresi yang sulit. Jika dia masih memiliki Pil Naga Langit Peringkat 9, dia lebih memilih menentang ajaran leluhur dan mengeluarkannya untuk ditukar dengan nyawa Wang Lin. Namun, Pil Naga Langit Peringkat 9 telah diberikan kepada Ningki dan Wang Sui. Keluarga Wang tidak bisa mengeluarkan apapun yang dapat menarik perhatian ahli Pil Langya. Apakah mereka benar-benar harus menyaksikan Wang Lin mati? Resep Pil untuk Pil Pengembalian Agung-Agung Suara Ningki perlahan bergema. Semua orang memandang Ningki. Ningki memandang ahli Pil Langya dan tersenyum. Ahli Pil Langya, saya akan menggunakan resep Pil untuk Pil Pengembalian Agung-Agung sebagai imbalan atas bantuan Anda. Itu benar. Petapa Agung Suan Zen dan Fei Yuting saling berpandangan dengan heran. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ningki akan memiliki resep Pil untuk Pil Pemulihan Agung. Pihak lain adalah Pil yang mulia, jadi baginya, resep Pil ini jelas merupakan hadiah yang lebih baik dari apapun. Hai! Hantu tua dan yang lainnya menghirup udara dingin. Resep Pil peringkat tujuh diberikan begitu saja. Menukarkannya dengan kehidupan seorang penggarap fase hukum tahap akhir. Jika itu mereka, mereka tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, resep Pil warisan adalah dasar dari seorang alkemis. Apakah ini benar? Mata ahli Pil Langya berbinar gembira saat dia menatap Ningki. Tentu saja benar, aku bisa memberimu resep Pilnya setelah pertarunganku dengan Wang Ting. Saat itu, kamu akan tahu apakah itu benar atau salah. Ningki tersenyum tipis. Karena teman kecil Beixuan sangat berterus terang, maka aku juga akan berterus terang. Mungkin ahli Pil Langya merasa bahwa dia akan segera mendapatkan resep Pil untuk Pil Pengembalian Agung-Agung, jadi dia sangat senang. Dia langsung mengulurkan tangan dan menepuk Wang Lin. Saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit putus asa, dan warna ungu di wajah Wang Lin menghilang. Kulitnya menjadi sedikit lebih cerah, dan itu sangat jelas terlihat. Melihat ini, mata Fei Yuting menunjukkan sedikit kegembiraan. Ahli Pil Langya telah membuktikan bahwa dia memang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Wang Lin. Setidaknya dia bisa memastikan lukanya tidak bertambah parah. Bagaimana kalau begini, kalian semua akan tinggal di sini selama dua bulan ke depan. Tidak nyaman berlarian dengan orang yang terluka. Hanya ahli Pil yang tersenyum. Terima kasih, ahli Pil Langya. Ningki menggenggam tangannya dan tersenyum. Gritsage Mysterious Truth dan Fei Yuting juga mengatupkan tangan mereka dan mengucapkan terima kasih. Chang Hai, bawa mereka pergi. Kata ahli Pil Langya. Ya, menguasai. Chang Hai dengan enggan mendengus pada Gritsage Mysterious Truth. Semuanya, tolong. Saudara Wang, jika anak ini benar-benar dapat menyempurnakan pil pengembalian Agung tertinggi, apa yang harus kita lakukan? Dua orang di samping Wang Ting berbisik setelah mereka meninggalkan gedung persatuan alkemis. Mari kita tidak membicarakan apakah dia berbohong atau tidak. Bahkan jika itu benar, tidakkah kamu mendengar bahwa dia masih kekurangan beberapa ramuan roh? Awasi dia selama dua bulan ke depan. Setelah selesai, akan ada banyak manfaatnya. Untukmu. 1390. Bagaimana, apakah kedua orang itu masih mengikutimu? Di dalam kamar, Ningki memandang Li Kun Sin dengan acuh-ta'acuh. Li Kun Sin mengeluarkan cincin interspatial dan mengeluarkan beberapa ramuan spiritual darinya. Ramuan spiritual ini sangat biasa. Meskipun harganya agak mahal, namun tidak jarang. Mungkinkah itu salah satu ramuan spiritual yang diperlukan untuk menyempurnakan pil pemulihan tertinggi? Li Kun Sin menyerahkan rumput roh kepada Ningki dan berkata dengan suara rendah, Hanya satu orang yang mengikutiku. Ningki melambaikan tangannya, dan ramuan spiritual biasa ini dimasukkan ke dalam ruang penyimpanannya. Tentu saja, itu bukanlah materi spiritual yang diperlukan untuk menyempurnakan pil revitalisasi hebat tertinggi, karena bahkan Ningki sendiri tidak tahu materi spiritual mana yang dibutuhkan. Resep pil revitalisasi hebat tertinggi masih ada di sistem store. Oh, sepertinya orang lain akan terus mengawasiku. He he, apakah kamu sudah mengetahui apa yang aku minta kamu cari tahu? Ningki terkekeh. Ya, berbicara tentang ini, Li Kun Sin semakin bingung. Sudah lebih dari setengah bulan sejak batas waktu. Mengapa Patriark Beisuan masih ingin mencari tahu keberadaan para bandit di dekat Dewa Metropolis? Leluhur Patriark Beisuan, ada tiga kelompok bandit di Dinasti Langit Gerbang Rusa, dan pemimpin mereka semuanya adalah pencipta kesengsaraan pertama. Sekte kelas dua biasa tidak berani macam-macam dengan mereka, bahkan sekte kelas satu pun tidak. Mereka para pemimpin mungkin adalah tetua dari sekte-sekte besar. Bahkan Dewa Sejati dari sekte surgawi Gerbang Rusa tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka, tetapi kelompok bandit lainnya tidak begitu misterius. Patriark Leluhur Beisuan meminta saya untuk mencari tahu keberadaannya dari para bandit di dekat Celestial Metropolis, dan aku punya beberapa petunjuk. Ku dengar, bandit Kaujiang, sering aktif di kota prefektur Sou, dan mereka bisa sampai di sana dengan tiga susunan teleportasi. Selain itu, ini adalah petunjuk lain tentang keberadaan para bandit. Saya tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Li Kunshin berkata dan menyerahkan slip diok kepada Ningki. Ningki memindainya dengan pikiran ilahi dan segera mengetahui informasi di dalamnya seperti punggung tangannya. Dia berkata kepada Li Kunshin dengan lemah, Baiklah, kamu tetap di sini saja dan jangan ikuti aku. Ya, Li Kunshin mengangguk sebagai jawaban. Meskipun dia penasaran dengan rencana Ningki selanjutnya, dia tidak berani bertanya. Setelah Li Kunshin pergi, Ningki langsung menghancurkan slip diok itu. Wang Ting telah mengirim orang untuk mengawasinya, tapi Ningki tidak peduli. Dia telah meminta Li Kunshin untuk mengumpulkan informasi ini untuk mempersiapkan kristal pembunuh naga. Formula pil dari pil revitalisasi agung-agung membutuhkan 5.000 kristal pembunuh naga untuk ditukar, dan dia tidak memiliki cukup kristal pembunuh naga yang tersisa. Adapun tim anti penyelundupan persatuan alkemis, hantu tua tidak memiliki tenaga untuk digunakan di alam abadi. Jika dia menemui yang mulia alkemis langya untuk meminta bantuan, tindakan anehnya akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan orang lain. Oleh karena itu, Li Kunshin telah mengumpulkan ramuan spiritual selama beberapa hari terakhir saat dia melakukannya. Di ibu kota abadi, selama seseorang memiliki cukup koin abadi sekterusa, tidak ada berita yang tidak bisa dibeli. Ningki meminjam uang ini dari hantu tua. Hantu tua memperoleh umur seribu tahun dan sangat berterima kasih kepada Ningki. Dia tidak peduli hanya dengan koin abadi gerbang rusa. Ningki dengan santai bertanya dan hantu tua memberinya 200.000 koin abadi gerbang rusa, berpikir bahwa Ningki ingin menggunakannya untuk membeli ramuan abadi untuk pil pengembalian agung-agung. Kamu bilang kamu kehilangan dia. Wang Ting memandang dua orang di depannya dengan marah. Keduanya saling memandang dan menggelengkan kepala. Mereka berkata kepada Wang Ting, kami tidak menyangka dia akan memasuki susunan teleportasi. Saat kami mengejarnya, dia sudah pergi. Ada interval waktu antara susunan teleportasi. Jadi, ketika keduanya melihat Ningki berteleportasi, mereka bahkan tidak bisa melihat bayangannya ketika mengejarnya. Jika itu masalahnya, tahukah kamu jenis ramuan spiritual apa yang dia beli beberapa hari ini? Wang Ting berkata dengan dingin. Ya, aku tahu. Dia tidak membelinya sendiri. Dia meminta bawahannya untuk membeli ramuan spiritual. Itu adalah rumput darah bambu, buah elemen beku, bunga morning glory. Tunggu. Meskipun harga ramuan spiritual ini mahal, namun memiliki efek yang berbeda. Mereka jauh dari ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk pil pengembalian kecil. Saya khawatir anak ini mencoba menutupinya. Wang Ting melambaikan tangannya dan menyela. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Saudara Wang, jika kamu menang kali ini, kita akan kaya bersama. Jika kamu kalah kali ini, kamu akan dipindahkan ke daerah terpencil. Dengan hubungan Saudara Wang, akan ada hari di mana kamu bisa menghasilkan kembali. Anda tidak perlu terlalu gugup. Terlebih lagi, dia mungkin tidak dapat menemukan ramuan spiritual dalam dua bulan. Jumlah waktu ini bahkan tidak cukup bagi saya untuk bermeditasi sekalipun. Apa yang Anda katakan masuk akal? Memang, saya ingin melihat bagaimana dia bisa kembali dalam dua bulan. Wang Ting terdiam beberapa saat. Lalu, dia menganggup dan mencibir. Sungguh tragis. Seluruh kota bunga bulan dijarah oleh bandit sungai Cao. Bahkan ahli alam transendensi kota cahaya bulan yang sempurna, Niu Jiang, hanya kepalanya yang tergantung di pilar utama kota cahaya bulan. Kita tidak jauh dari kota bunga bulan. Menurutku kita harus pergi secepat mungkin. Paling-paling, kita akan menyerahkan segalanya dan pergi ke ibu kota abadi. Jangan khawatir. Setelah bandit sungai Cao bergerak, mereka akan beristirahat selama dua hingga tiga tahun. Jika tidak, apakah menurutmu lima sekte besar akan membiarkan mereka menjadi begitu sombong? Mereka semua adalah serigala dari sarang yang sama. Sulit bagi kami para pembudidaya biasa. Set, pelankan suaramu. Di kedai teh bobrok, hanya ada tiga hingga lima penggarap alam dodan yang minum teh. Ningki duduk di meja di tepi kios. Meskipun dia sedang meminum teh di tangannya, matanya kadang-kadang secara tidak sengaja tertuju pada beberapa petani dengan penampilan dan aura biasa. Aura ketiga kultifator ini hanya ada di alam dodan. Namun, Ningki dapat dengan jelas melihat budidaya dan asal-usul mereka yang sebenarnya dari panel atribut mereka. Kepala ketiga bandit sungai Cao, Wu Zizeng. Level, Alam Transcendensi Akhir. Poin Dosa, 358. 358 Poin Dosa. Artinya dia telah membunuh ratusan ribu atau bahkan jutaan orang tak bersalah. Berapa banyak orang yang harus dia bunuh untuk mendapatkan nama merah seperti itu? Adapun dua orang selain Wu Zizeng, budidaya mereka sedikit lebih lemah. Mereka berada di alam fase tengah, jadi Poin Dosa mereka hanya sedikit lebih rendah. Membunuh ketiga orang ini akan menghasilkan hampir seribu kristal pembunuh naga. Kepala ketiga, kita sudah menyelidiki tempat ini. Yang terkuat sedang mengunjungi seorang teman. Kita akan bergerak besok dan menjarah tempat ini sampai bersih. Haha, orang-orang bodoh itu berencana melarikan diri dalam beberapa hari. Mereka tidak pernah mengira bahwa besok akan menjadi hari kematian mereka. Diam. Wu Zizeng dengan hati-hati mengirimkan suaranya kepada mereka. Kemudian, dia melihat sekeliling dan sedikit terkejut. Kemanakah tuan muda yang dia perhatikan sesekali melihat mereka bertiga menghilang? Pada saat berikutnya, Wu Zizeng tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Jangan bersuara. Jika mereka tahu bahwa kamu adalah kepala ketiga bandit sungai Cao, apakah menurutmu para penggarap di sini akan melepaskanmu? Suara tenang terdengar dari belakang Wu Zizeng. Dari sudut matanya, dia menyadari bahwa dua bawahan yang duduk di sebelahnya sudah tidak bernapas lagi. Mata mereka menyipit, dan mereka sudah mati. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.